Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Ini hari ini kita lagi proses pengerjaan AC. Nah, kita akan coba berbagi tip pengalaman tentang perbaikan AC. Dengan salah satu tip pengalamannya adalah sirkulasi AC tidak keluar dari istimewa AC bagian depan. Seringkali teman-teman di kendaraan Blazer khususnya menemukan kasus di area AC. Yaitu pada saat AC dionkan, dia hanya keluar dari atas dan bawah anginnya. Sementara dari depan ini tidak keluar angin sama sekali. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa yang jadi kendalanya, Mungkin teman-teman akan sedikit panik karena kemungkinan apakah selang, sirkulasi AC atau apa yang bermasalah. Ini saya akan berbagi tip sedikit. Kasus seperti ini sebenarnya sangat mudah dideteksi. Artinya, pada saat AC tidak keluar dari bagian depan, ini depan, tengah, ini kiri, kanan, Itu kita pastikan dulu bahwa biasanya kendalanya hanya masalah selang pakum lepas. Selang pakum ACnya yang lepas. Jadi yang mengakibatkan tekanan anginnya tidak keluar dari. Supaya teman-teman bisa tahu apa yang dimaksud dengan pakum ACnya, Saya akan coba jelaskan di depan ya. Jadi supaya nanti teman-teman kalau mendapati kasus seperti itu, Bisa dengan mudah untuk memperbaikinya sendiri. Oke ya, kita pindah ke depan. Oke ya, kita lihat apa yang menjadi syuting trouble yang mengakibatkan sirkulasi udara tidak keluar dari bagian depan. Ini ya, satu juga. Nih, kalau kondisi AC blazer, itu kalau yang baik itu dia harus sampai berembun di dryer ini. Ini nih, sampai kayak begini. Berarti ini dia sirkulasi ACnya bagus. Nah, yang kita maksud dengan pakum AC tadi adalah ini. Kalau teman-teman mendapati kasus seperti tadi, Angin AC tidak keluar dari bagian depan, tengah, dan kiri-kanan, Pastikan dulu pakum AC ini. Ini pakum AC ini adalah fungsinya, coba cek ini. Fungsinya adalah membagi udara atau membuka katup udara yang ada di tiap bagian. Nah, bila misalkan ini dia lepas kayak gini, atau sobek, Dipastikan bahwa AC tidak akan keluar dari bagian tengah, bagian kisi-kisi tengah. Nah, ini kabel ini dia menyambung satu ke sini. Ini dia adalah yang memberikan udara pakum. Pada saat pengaturan, ini dia akan membuka pakum di area masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat, ini nyambungnya dia ke... Dia nyambungnya ke... Oke nih, ke throttle body. Ini ya, ini kalau yang montera di bawah. Kalau yang DO di samping. Ini. Jadi pastikan kabel ini, pastikan kabel tadi itu dia tidak ada kelepas, Atau terjadi sobek atau kebocoran yang mengakibatkan udaranya tidak masuk. Nah, sebetulnya kan sangat mudah itu mendeteksinya. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mengerjak, membongkar yang lain, Pastikan dulu selang pakumnya dalam kondisi baik. Karena 90% permasalahan yang terjadi, Sirkulasi udara tidak keluar dari depan, Masalahannya sepele. Cuman selang pakum AC lepas atau sobek. Oke ya, itu aja tip dari kita. Tip dari kita tentang permasalahan syuting trouble di bagian AC tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan, Untuk lebih memahami sistem kerja dari AC Blazer. Oke, cukup sekian video dari kita. Tunggu video-video selanjutnya tentang tutorial yang lain. Atau kalau teman-teman ada request untuk tutorialnya, Boleh share di komen. Bantu kita mengembangkan channel ini dengan like, subscribe, dan share. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.